Inilah salah satu petinjuk kelas berat yang sulit dikalahkan, bahkan sekelas Holyfield tak mampu untuk sekedar mengalahkannya. Bahkan deretan petinjuk top kelas berat sebelumnya tak luput dari kebrutalan petinjuk yang dijuluki double M ini. Ya, petinjuk ini bernama Michael Maurer. Sebelum ia berada di kelas berat, Maurer merupakan penguasa di kelas berat ringan. Bahkan dua tahun lebih, sabu WBO berada di pinggangnya. Merasa di kelas berat ringan sudah kurang tertantang, akhirnya Maurer memberanikan dirinya untuk naik ke devisi para monster, yakni kelas berat. Dia kini bakal kesulitan di kelas berat, namun ternyata di tangan Maurer semuanya sangat mudah. Hingga akhirnya, Maurer dipertemukan dengan salah satu petinjuk top kelas berat, yakni Bart Cooper. Duel ini merupakan perbutan sabu juara WBO di kelas berat yang kosong. Di awal laga, Maurer dibuat tak berdaya, bahkan hampir saja ia K.O. Namun, ia masih mampu melanjutkan laga. S steel Goodens, K.O.P. terus K.O.P. 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 Di ronde kelima inilah, Maurer akhirnya berhasil membalik keadaan. Dan Maurer menuju keadaan. Oh, dia menuju keadaan. Dan keadaan untuk Maurer. Dia mulai dengan keadaan. Dan sekarang Maurer menuju keadaan. Oh, dia menuju keadaan. Luar biasa. Dia menuju keadaan. Sudah? Saya beritahu Anda, itu sudah berakhir. Sulitnya untuk mencari lawan, hingga akhirnya, Maurer dipertemukan dengan salah satu petinju terhebat saat itu, yang berstatus pemilik sebuah juara WBA dan IBF, yakni Holyfield. Maurer yang menjadi underdog di laga ini, malah berhasil mengalahkan Holyfield. Memang di ronde kedua inilah, ia dapat dipukul jatuh. Namun, sepanjang pertandingan, Maurer berhasil memegang kendali. Yang akhirnya, Ia meraih kemenangan Motlak. Selang tujuh bulan kemenangan ini, Maurer diberi tawaran untuk melawan salah satu petinju veteran, yang sudah berusia 45 tahun, yakni George Foreman. Semua penggemar tinju kala itu sangat yakin, bahwa anak muda yang masih berusia 26 tahun ini, bakal sangat mudah mengalahkannya. Dia kini bakal tumbang, namun ternyata, kejutan tak terduga hadir saat di ronde ke-10. Dan petinju veteran inilah yang mampu merusak rekor kemenangannya. Tak ada yang menyangka, Maurer di usia 45 tahun. Maurer yang tak ingin berlarut-larut dalam kekalahan itu, kini ia mulai bangkit, dan kembali mengalahkan petinju hebat, seperti Francis Botta. Well, I'll tell you what he's doing, he's throwing a heck of a right hand. A roundhouse right followed up by a... Michael Mora, swing and a miss with the left hook. Oh, and momentarily dazed is Michael Mora. It's the pattern now, he's coming off. Oh, Botta is rock combination. Mora looking to finish Botta off. A flurry by Mora. Can Botta... He just doesn't even have it to throw the punch. Oh, there's the right, the right hook, and he throws Botta down. Botta is out of it. There's another straight right hand. It's the jab that Michael Mora doing the damage. He goes into the ropes. He goes down. And Michael Mora gets the embrace from Teddy Atlas. Namun sayang, di tahun 97, ketika ia kembali dipertemukan dengan orang yang pernah ia kalahkan, yaitu Holyfield, untuk mempertahankan sabu IBF-nya, malah ia dapat diruntuhkan dengan kejam. Rumors that he injured, his hands in training, he says, untrue. Here we go. Holyfield really challenges him, just jumps on him with a big physical attack. Here comes Mora. You know why it was... Mora may just not be the same way. Oh, by Holyfield. Man's got a bullet with his name on it. Michael Mora just might be the bullet. Oh! A straight right hand by Holyfield and down goes Moore! It's okay. You okay? 13 seconds. Holyfield ahead by a couple of points with the knockdown. Look out! Mora's in trouble. He continues to come forward and down goes Moore. Down to one-five seconds. He looked at his... That was blocked partially, but there he goes again. Combination. He's down for the fourth cut. He'll have 50 seconds to start list. Yes, indeed. Look at that. Right up to the ten by Holyfield. Oh, down he goes for the fifth cut. This way's over, Jenna. This is it. Down, there you go. The bell is going to run. He's going to have to start asking, do you want to send this guy to the heart? Oh, Michael Moore. Let us never, never, never doubt his heart again. What did Drew... Let's get ready to rumble! And here we go!